Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Polian Sultra pada kami siang meresmikan Satpas dan Rusunawa Polres Bangka Tengah. Satpas modern berbasis teknologi informasi ini merupakan yang pertama dibangun di Bangka Belitung. Keberadaan Satpas modern ini, pelayanan SIM dapat semakin mudah dan cepat. Di dampingi Bupati Bangka Tengah Al Gafri Rahman dan Forkopim Daka Bupaten Bangka Tengah, Kapolda Bangka Belitung, Irjen Polian Sultra secara resmi menandatangani Prasasti dan memotong pita gedung baru Satpas Polres Bangka Tengah. Yang didirikan di lahan Hiba Pemka Bangka Tengah di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Tengah tidak jauh dari MAPOL RES Bangka Tengah. Sejumlah fasilitas modern telah siap dioperasikan di Satpas ini. Keberadaan Satpas ini diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus surat izin mengemudi berbasis teknologi informasi. Sementara itu keberadaan Rusunawa bertujuan membantu personil Polres Bangka Tengah yang belum memiliki tempat tinggal. Satpas ini tujuannya nanti bagaimana melayani masyarakat Bangka Tengah dalam mengurus SIM yang modern dan berbasis IT. Jadi tadi kita lihat saya gedungnya itu sudah itu boleh rasa jadi mempermudah, mempercepat. Jadi harapan saya dengan adanya gedung Sarpas Polotep ini tentunya nanti mungkin Kapolresnya baru. Saya harapkan juga dipersiapkan anggota-anggota yang betul-betul sesuai dengan gedungnya. Gedungnya bagus, ya harus juga yang melayani juga lebih bagus. Bagus sehingga masyarakat datang sini nyaman, betah dan juga segera dapat pelayanan untuk mengurus SIM-nya dengan cepat dan pungkas. Jadi di sana berbasis modern dan juga sekarang ini ada Rusunawa yang dibangun untuk anggota-anggota Polres Bangka Tengah. Dengan dibangunnya Rusunawa ini, ini juga bisa mempercepat gerakan-gerakan jika dibutuhkan. Ya, anggota-anggota yang belum punya tempat tinggal, bisa nanti di sini akan bertempat tinggal. Sementara itu Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman sangat mendukung pendirian kedua gedung tersebut. Menurutnya, apapun dia bersifat membantu pelayanan masyarakat, pihaknya akan mendukung. Alhamdulillah, hari ini kita peresmian ya, dilakukan oleh Pak Kapolda, Sarfras dan Brubat Rusunawa. Ini sinergitas yang kita bangun, pertama-tama dengan teman-teman, Pompok Binda yang lainnya termasuk kepolisian. Di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, Sarfras ini saya merasa senang, kenapa? Karena ini adalah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan SIM. Dan maka dukungan kita penuh kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan bagaimana membangun ini dengan menyediakan lahan bagi kita dari kita ya, Bangka Tengah. Dan kita sangat segera bergerak cepat waktu itu untuk mendukung supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik artinya. Mulai dari perencanaan sampai dengan hari ini. Diharapkan dua gedung ini dapat dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat Bangka Tengah dan personil Polri Nyaman menempati Rusunawa yang baru saja dibangun. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews, melaporkan. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews, melaporkan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews, melaporkan.